Jurnalis berita Fox Business, Charles Gasparino, berspekulasi bahwa pengadilan banding dapat membatalkan kemenangan Ripple terhadap SEC setelah penolakan putusan Hakim Torres oleh Hakim dalam kasus Coinbase. Keputusan pengadilan terbaru dalam gugatan SEC versus Coinbase telah meningkatkan ketidakpastian terkait pertikaian hukum badan regulator terhadap Ripple Labs. Diingatkan bahwa dalam upaya untuk menolak gugatan SEC, bursa berbasis San Francisco, Coinbase, mengutip keputusan Ripple, khususnya keputusan tentang penjualan program XRP di bursa digital. Bagian dari keputusan dalam kasus Ripple menyatakan bahwa XRP yang dijual di bursa digital tidak memenuhi syarat sebagai kontrak investasi karena dieksekusi melalui transaksi bid ask buta. Namun, pada Rabu, 27 Maret, Hakim Distrik Amerika Serikat Catherine Polkfaila menolak argumen ini pada dasarnya memihak kepada SEC. Kemenangan SEC atas Coinbase pada tahap awal gugatan ini menimbulkan reaksi dari Charles Gasparino, koresponden senior Fox Business. Mengutip pengacara sekuritas anonim yang katanya telah berkomentar tentang masalah ini, Gasparino mengatakan keputusan Faila adalah peringatan bagi pemegang XRP mengklaim bahwa pengadilan banding bisa membatalkan kemenangan Ripple. Gasparino mencatat bahwa sementara Hakim Faila menolak keputusan Ripple, dia bergantung pada penalaran Hakim Jet Rakov dalam kasus SEC terhadap Terraform Labs. Seperti Faila, Hakim Rakov juga menolak penalaran Hakim Torres mengenai penjualan program XRP Ripple. Sejak Hakim Faila mengeluarkan keputusan Coinbase, telah terjadi serangkaian debat mengenai apakah pengadilan banding akan membatalkan keputusan Ripple. Sebagaimana diharapkan, para komentator industri terkemuka telah menolak opini Gasparino tentang keputusan Coinbase dan signifikansinya terhadap gugatan Ripple. Secara khusus, pendiri Seed Starter, Jesse Hines, menggambarkan pendapat Gasparino sebagai pendapat yang buruk. Hines mengkritik penalaran Gasparino, menekankan bahwa tidak ada pengacara sejati yang akan menerapkan keputusan yang dikeluarkan dalam sebuah motion to dismiss, seperti yang diajukan oleh Coinbase ke keputusan pengadilan singkat yang diberikan dalam kasus Ripple. Untuk konteks, kasus SEC versus Coinbase baru saja memasuki tahap pemeriksaan bukti dan keputusan akhir Hakim tentang kasus tersebut belum keluar. Menariknya, pengacara Pro XRP berbasis Australia, Bill Morgan, juga menggambarkan narasi Gasparino sebagai pendapat yang buruk. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.